Terima kasih 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 Jadi Terima kasih 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 spasinya menurut saya kalau saya sudah bisa seperti ini dia mau geser ke kanan kiri ada nomor tiga dia mau geser ke kanan dia ada nomor empat bahkan nanti ada tekanan dari nomor lima kemudian nomor enam kalau mau derek saya suruh dia potong segera kasih tekanan rencana seperti itu nah tersamping nomor 11 nomor 7 tetap nanti saya waspadai disana sudah saya kasih nomor dua bisnis sudah kasih saya kasih nomor lima saya pikir itu sudah cukup safety karena nomor tujuh dan nomor sebelasnya dia nggak terlalu bagus untuk crossing yang bagus tuh ini nomor lapan nomor sepuluh yang agak diwaspadai mungkin planning saya seperti itu tapi harusnya speed dan punya penetrasi nah itu kan sudah jelas kalau lawan tipikal seperti ini speed penetrasi gimana kita ambil terus kita jangan siap di atas hati-hati blok atas hati-hati saat ya bola udara aja ya bola udaranya menurut enggak istimewa gitu enggak istimewa-istimewa banget banyak kecepatannya sama cara larinya enak muternya dia bola udaranya bagus bagus kalau menurut saya nggak tahu banget kontrolnya hampir berarti dari situ sebenarnya udah ada satu clue bahwa kita harus paksa semua pemain yang lain mainnya longbol ke dia kalaupun ke dia longbol sekarang gimana caranya supaya dia main longbol tapi katanya jelek Oh maksudnya bola heading tapi kalau kontrolnya bagus dari kontrol jadi mungkin directnya dari bola area lari ya betul ya bola daerah bukan headingnya bola area lari betul ya bola area cukup lari iya banyak golnya kontratek loh lawannya kalau lari iya berarti dia memang cari ruang berarti 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 dengan bloknya rendah kan nggak ada ruang sulit ya setelah itu kita paksa jangan sampai dia ke jangan sampai bola ke dianya itu bola bawah berarti itu yang pertama tadi udah blok rendah nggak punya ruang yang kedua sekarang gimana caranya lawan terus ngelempar-ngelempar bola terus crossing dia jelek berarti nggak ada gol dari crossing belum ada gol dari crossing berarti rapat tengah kasih dia main ke binggir kasih lawannya cross ya dicoba aja besok kalaupun dia naik kan dia tetap harus cross gawangnya akan ada di tengah itu itu PRnya coach joni karena mungkin pertandingan besok pertandingan besok katakanlah satu tim paksa paksa v3 main ke pinggir habis itu v3 jadi banyak cross habis itu strikernya nggak bisa ngapa-ngapain karena memang nggak kurang bagus itu jadi bahan akhirnya buat coach joni siapa namanya strikernya Arsa Esa Arsa Esa kamu lihat videonya berapa kali crossing dan berapa kali kamu dapat heading ada sepuluh kali crossing pak saya dapat cuma nol ya udah berarti itu PR lagi tuh ya latihan sama tim seminggu tiga kali ada tambahan dua kali khusus crossing dan heading private Cukup coach joni terima kasih coach joni Hai ya Hai 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 Hai